. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat di Makopus Diklat Pasus Kopasus, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jumat, 11 Agustus 2023. Total ada 2.497 warga sipil yang ditetapkan sebagai Komcat ini setelah digembleng dalam berbagai macam pelatihan militer oleh anggota TNI sehingga Komcat memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan negara, Prabowo mengatakan, pertahanan negara tidak cukup hanya ditangani kekuatan militer, tetapi hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban segenap warga negara Indonesia sehingga untuk itu dibentuk Komcat Tahun Anggaran 2023. Sebelum penetapan, para anggota Komcat ini mengikuti materi latihan meliputi. Mengesan jejak yang bertujuan untuk menganalisis jejak kecurigaan pergerakan musuh dan serangan amunisi tajam untuk melatih kemampuan tempur saat kontak dengan musuh, selain itu, mereka juga dilatih survival untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan alam sekitar, seperti tumbuhan dan hewan yang aman dikonsumsi. Mereka juga diajari materi bunlok yang merupakan teknik menyembunyikan logistik. Teknik bunlok tersebut diajarkan agar tidak diketahui musuh dan tradisi untuk menumbuhkan jiwa korsa serta renungan suci sebagai renungan janji ikhlas untuk tetap setia menjaga NKRI. Pembentukan Komcat tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Prabowo mengatakan, Komcat, yang terdiri dari tiga matra, yakni matra laut sebanyak 500 orang, matra udara 500 orang, dan matra darat sebanyak 1.497 orang, dapat dikerahkan bila situasi sedang darurat, jadi diharapkan pertahanan Indonesia semakin tangguh dan disegani negara lain. diharapkan kelompok pembawa tunggu-tunggu satu kembali ke tempat selamat menikmati 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 selamat menikmati